Oke, untuk mengerjakan soal ini maka kita harus tahu dulu syarat dua himpunan bisa dibuat koresponensi satu-satu. Yang pertama syaratnya adalah banyak anggota himpunan domain sama dengan banyak anggota himpunan ke domain. Syarat kedua bisa dibuat korespon satu-satu adalah setiap anggota domain dan kodomain tepat memiliki satu pasangan. Oke, kita akan untuk menentukan apakah bisa dibuat korespon satu-satu atau tidak kita harus mengecek satu per satu banyak anggota himpunan domain dan kodomainnya. Jika banyak anggota sama maka bisa dibuat korespon satu-satu, jika tidak sama maka tidak bisa dibuat. Oke, untuk yang pertama, A sama dengan, jadi anggota himpunan A sama dengan bilangan prima benak itu hanya dua, sehingga banyak anggota himpunan A sama dengan satu, yaitu dua. Kemudian untuk anggota himpunan B, bilangan benak kurang dari lima itu dua, empat, enam, sehingga NB sama dengan tiga. Nah, disini terlihat bahwasanya N A tidak sama dengan NB. Ini dapat disimulkan ini bukan korespondensi satu-satu. Untuk yang kedua, situ M adalah 0,246 sehingga banyak anggota M, kita tulis terlebih dahulu, M-nya 0,246. Banyaknya anggota M sama dengan empat. Kemudian untuk N, bilangan cacah kurang dari lima, 0, 1, 2, 3, 4. Banyak anggota N ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena disini N, M tidak sama dengan banyaknya anggota himpunan M, maka ini juga bukan. Kemudian untuk yang ketiga, Himpunan K itu kan huruf membentuk kata A, D, I, L, sehingga banyaknya anggota himpunan K sama dengan empat. Untuk yang L, itu kelipatan dua antara satu dan sepuluh berarti dua, empat, enam, delapan. Banyak anggota himpunan L sama dengan empat. Disini N, K sama dengan N, L. Karena N, K sama dengan N, L, W, K ini merupakan kores kondensi satu-satu. Kemudian untuk yang D, J itu yang keempat. P sama dengan A, B, C, D, E, F. Ini banyaknya anggota himpunan P sama dengan enam. Kemudian K sama dengan faktor dari dua belas. Faktor dari dua belas itu satu, dua, tiga, empat, enam, dan dua belas. Sehingga banyak anggota K sama dengan enam. Di sini terlihat bahwasannya banyak anggota P sama dengan banyak anggota K. Sehingga dapat disimpulkan ini merupakan kores kondensi. kondensi satu-satu. Kemudian kita simpulkan bahwasannya di antara satu sampai empat. Yang merupakan, ya, merupakan kores kondensi satu-satu. Punya ini pada poin tiga dan poin empat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!